Intro Pemirsa siapa yang tak bangga memiliki rambut lebat dan sehat Rambut sering juga disebut sebagai mahkota kepala Sekaligus sebagai penyempurna penampilan seseorang Namun meski rutin melakukan perawatan Rambut ternyata kadang tak lepas dari masalah seperti kerontokan parah Yang berujung pada kebotakan Kebotakan adalah salah satu masalah yang banyak terjadi di masyarakat Dan bisa dialami oleh pria maupun wanita Seperti muslih, pria berusia 51 tahun ini Sudah mengalami kebotakan sejak 18 tahun yang lalu Dulu waktu umur 28 sampai 30 Rambut saya tebal, gak seperti sekarang Mungkin dari satu ya faktor usia juga, mungkin dari hormon Kita juga sering pakai topi Terjadilah sampai rambut saya itu menifis Ya sampai baknya disini udah gak ada Yang cuma ada jadi di belakang Karena sering pakai topi mungkin kayak gini Meski rambutnya tak selebat dulu Hal itu tak mengurangi rasa percaya diri muslih Dan tetap beraktifitas seperti biasanya Waktu untuk treatment perawatan saya pernah Tapi kita melalui apa Dengan herbal Ya berusak dokternya sudah Kenyataan masih begini-gini juga Ya sudah kayak begini Habis gak ada hasil kan Pemirsa kebotakan bisa saja terjadi pada area kepala tertentu Namun tak sedikit pula yang terjadi secara menyeluruh Masyarakat menyebutkan bahwa kebotakan terjadi Karena terlalu sering menggunakan tutup kepala seperti topi Nah jangan asal percaya dulu Kita cari tahu yuk sebetulnya ini fakta ataukah mitos ya pemirsa Saya jarang menemukan kasus seperti itu Itu adalah mitos ya Kalau topi saya rasa enggak ya Kalau topi karena mungkin dia pakai topi karena dia botak Makanya dia pakai topi Pada kasus kebotakan sendiri jumlah penderitanya berbeda pada pria dan juga wanita Pria disebut-sebut lebih rentan mengalami kebotakan Yang katanya dipengaruhi oleh hormon testosteron Pemirsa itu fakta atau mitos ya Testosteron itu mempengaruhi kebotakan Jadi derivat dari testosteron itu sendiri akan menghambat pertumbuhan daripada si folika rambut itu Jadi pertumbuhan rambut akan menjadi lebih lambat ketika testosteron itu tinggi Untuk menyiasati masalah kerontokan pada rambut Masyarakat biasanya memilih menggunakan hair clip atau bahkan wig untuk menutupi kepala Namun kini ada teknik penumbuh rambut yang juga dipercaya bisa mengembalikan kesuburan rambut seperti semula Yaitu dengan melakukan teknik cangkok rambut Oh menolong sekali ya Jadi pada klien-klien yang sudah tidak punya folika rambut itu kan sudah tidak bisa diperbaiki lagi Oleh karenanya kita ambil folika rambut dari belakang kepala atau dari samping Terus kita pindahkan ke daerah yang botak Karena kalau sudah tidak ada folika walaupun kita kasih obat Walaupun kita perbaiki nutrisinya tetap tidak akan ada rambut yang tumbuh Karena rambut tumbuh itu kan dari folika Melalui serangkaian percobaan yang dilakukan sejumlah ilmuwan di Amerika Serikat Nyatanya terbukti dengan melakukan pencabutan rambut Maka rambut akan tumbuh 6 kali lebih banyak secara alami Namun untuk melakukan pencangkokan Pasien biasanya lebih memilih untuk merahasiakan hal tersebut Sampai jumpa